Tentera Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM Angkatan Laut Kerajaan Malaysia berhasil menguji tembak rudal di sebuah perairan di Laut China Selatan. Uji coba rudal itu berlangsung dalam latihan militer yang diberi nama kode latihan kerismas. Angkatan Laut menembakkan rudal ExoCat MM40 Blok 2 dari kapal KDK Sturi dan rudal Sisqua dari helikopter Superling miliknya. Kepala Angkatan Laut Laksamana Datuk Mohreza Mohsani mengatakan latihan itu diadakan antara tanggal 1 Juli hingga tanggal 18 Juli. Terakhir kali penembakan seperti itu dilakukan pada tahun 2014. Setelah 5 tahun, itu memberi kami kesempatan untuk menguji kesiapan rudal terpandu, platform rudal, serta personel yang ditugaskan. Katanya pada hari Selasa yang dilansir The Star, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2019, rudal yang terpandu ditembakan, dan tepat sasaran, ujarnya. Meskipun ini tidak biasa, sangat penting bagi Angkatan Laut karena membuktikan kemampuan serangan kami kepada publik dan negara-negara lain di kawasan itu, katanya dalam konferensi perkhusus. Menurutnya, keberhasilan uji tembak misil tersebut membenarkan investasi wajib pajak dalam aset militer. Ini menunjukkan bahwa kita selalu berada dalam bentuk kesiapan tertinggi dalam memastikan bahwa aset dan sistem senjata kita berfungsi pada tingkat optimal. Katanya, rudal Exocat MM40 telah berada dalam stok Angkatan Laut sejak tahun 2000. Pisaran maksimumnya adalah 38 mil laut, tetapi ditembakan lebih dari 25 mil laut selama latihan, ujarnya. Sementara itu rudal Sea Squad dapat mencapai 8 mil laut, dan kami mencapai jarak ini selama latihan. Itu sudah ada dalam inventaris kami sejak 2001. Katanya, latihan militer Krismas melibatkan 12 kapal permukaan, sebuah kapal selam, 4 helikopter angkatan laut, 4 pesawat angkatan udara dan aset dari Badan Penegakan Maritim Malaysia, sekitar 3.000 personel terlibat dalam latihan ini. Katanya, Malaysia sendiri terlibat dalam sengketa wilayah perairan dengan China dan beberapa negara Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!